Intro Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel Reksadana sudah cukup dikenal nih di masyarakat Indonesia Bermula dari reksadana tertutup berbentuk persereon terbatas Hingga reksadana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif Yang umum kita kenal sekarang nih dan udah dibahas di video-video sebelumnya Nah, ada yang relatif baru di Indonesia Namanya adalah Reksadana Exchange Traded Fund atau ETF Apa itu? Yuk, check it out Reksadana ETF menurut definisi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu Dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicelmati pergerakannya loh ETF ini ditujukan untuk memperoleh hasil investasi selayaknya bahkan outperform market return Oleh karena itu, yang menjadi acuan dari produk ini adalah market index Misalnya, seperti JII, LK45, Index Standard & Poor's 500, dan lain sebagainya Kemudian, unit penyertaannya dicatatkan diperdagangkan di bursa efek Indonesia Dengan menggunakan jasa broker seperti halnya saham Jadi, 11-12 deh gitu antara ETF dan saham Dimana ETF itu lebih efisien Pemodal otomatis akan memiliki seluruh saham yang membentuk indeks secara proporsional Sesuai dengan bubut saham tersebut dalam indeksnya Misalnya, pemodal yang membeli satu unit penyertaan RLK45X di bursa efek Jadi, RLK45X itu adalah kode reksadana untuk membeli indeks LK45 Jadi, bukan nomor togel ya Di bursa efek, otomatis akan memiliki seluruh saham Pembentuk indeks LK45 secara proporsional Karena, unit penyertanya tersebut sudah ada dan dibelinya dari pemodal lainnya Enak kan tuh? Terus juga ETF ini lebih transparan Karena diumumkannya setiap hari Sehingga pemodal mengetahui ini secara pasti Saham-saham yang dimiliki oleh reksadana ETF Zaman sekarang, jangan mau digantung oleh pasangan Apalagi digantung oleh investasi Ya nggak? ETF juga lebih fleksibel nih Dari mana saja kita tahu bahwa ETF adalah reksadana Tetapi unit penyertanya diperdagangkan tadi Sudah disebutkan di bursa efek Artinya, sama seperti saham Kita dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF Setiap selama bursa efek buka Jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore tentunya Tapi, namanya kelebihan pasti ada kekurangan Dimana ETF ini, biaya pajak kapital G-nya Ia besarnya itu 0,1% dari nilai penjualan Dan tidak lagi melihat apakah pemodal mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Jadi, dipukul rata deh gitu Yang kedua, biaya selisih Selisih antara harga jual dan harga beli unit penyertaan ini Berbeda dengan reksadana biasa Pemodal ETF menjual unit penyertaannya Harus menanggung biaya yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli Sedangkan, reksadana biasa ini Selalu dibeli dan dijual kembali pada nilai aktifa bersihnya Lalu yang terakhir, biaya discount atau premium Bukan premium bensin loh ya Kalau premium bensin, ada pertalet, ada pertamak Artinya, disini Apabila demand atau permintaan atas unit penyertaan lebih besar dari supply Sehingga harga unit penyertaan berada di atas nilai nab Dan disebut discount Apabila demand atas unit penyertaan lebih kecil daripada supply-nya nih Sehingga harga unit penyertaan berada di bawah nilai nab Pemodal yang menjualnya tentu saja akan relatif diuntungkan oleh harga premium Dan sebaliknya dirugikan oleh harga discount Jadi, sangat-sangat pilih-pilih lah antara harga premium atau harga discount Mirip-mirip kayak obligasi lah Ada kupon premium dan kupon yang no premium Jadi, investor itu harus cerdas Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton